Kita nggak bisa segedar dengerin omongan orang, tapi kita harus kumpulin semua fakta, nah disitu baru kita decide, apakah kita kalau di investment itu buy, atau sell, atau hold, atau apapun lah ya. Kalau di kehidupan juga sama. In the long run, kalau lo nggak bisa ikhlas, lo nggak akan survive. Pasti perut lo nggak kuat, jadi emosian, moody. Gue yakin kita semua disini juga pasti secara nggak langsung melakukan hal yang sama gitu loh. Ketika kita menjalani kehidupan, kita terbiasa untuk kumpulin fakta dulu, ya kan, riset-riset dulu sebelum kita judge. Ya bener sih, bener. Dan yang ngomongin ini bukan cuma lo, Mike. Beberapa member thing ya, temen-temen gue juga. Temen gue cukup banyak ya, yang subscribe thing, dan kadang-kadang ketemu, catch up, ngobrol, ya mereka, gue tanya kadang-kadang ada. Gue nggak sebut namanya lah, takutnya orangnya nggak mau disebut. Hopefully sih mau diundang kesini juga. Dia bilang, kenapa mau, gue tanya kenapa mau investment. Dia bilang, ya karena dia ngerasa investment itu sesuai sama prinsip hidup yang bener menurut dia. Menurut prinsip hidupnya dia, orang bisa beda-beda ya. Di mana lo dipaksa, awalnya mungkin dipaksa sabar, awalnya mungkin dipaksa ikhlas, lo beli saham dibawa naik, terus tiba-tiba udah misalnya dua beggar turun ke satu beggar. Padahal harusnya lo masih bersyukur. Iya, betul. Satu beggar itu kan dua kali lipat, tapi lo ketika lo udah dikasih naik tiga kali lipat, terus turun ke dua kali lipat, lo akan ngerasa, wah coba kalau gue jual kemarin, Wah ini gue hilang segini nih, gara-gara gue kemarin nggak jual. Jadi lo awalnya mungkin, terutama baru-baru ya, dipaksa sabar, dipaksa ikhlas. Kalau ikhlas bukan dipaksa harusnya kan. Cuman somehow ketika lo mau survive di investment, in the long run, kalau lo nggak bisa ikhlas, lo nggak akan survive. Pasti perut lo nggak kuat, jadi emosian, moody. Dan ya, jujur ya investment juga banyak merubah karakter gue, gitu dari yang emosian, lebih keras, lebih apa, jadi lebih pragmatis juga, jadi lebih stabil, jadi lebih, ya jadi, dan yang ngomong ini bukan cuman lo, bukan cuman gue. Gue bisa cerita lagi karena udah beberapa orang ngomong kayak gitu, Mike. Ya mungkin memberting aja temen gue udah 2-3 orang yang ngomong kayak gitu. Jadi, dan kalau lo baca-baca juga kok Chris pernah ngomong, kalau nggak salah gitu. Cuman gue agak lupa lah, cuman ya, belajar invest itu udah kayak, yang bener ya nggak beda jauh sama belajar hidup sih menurut gue. Betul, makanya bersyukur banget lah, apa, gue pribadi juga Tuhan kasih kesempatan untuk belajar value investing gitu loh, karena ketika udah didalemin, ternyata banyak banget. Ada prinsip-prinsip hidup yang bisa diterapin di dalam kehidupan dan kita jadi orang yang lebih baik gitu loh. Kayak misalnya marginal safety nih, lucu kan. Kita marginal safety nih, kita bisa ngomong ini karena kita nyetirnya ganti-ganti-ganti, Mike, berdekat bareng kan. Kayak kita misalnya mau exit toll 1 km lagi, ya lo bisa pilih. Lo mau ambil di kiri nih, lo mau ambil kirinya dari sekarang, ada marginal safety, atau lo mau tuh mepet-mepet baru geser. Ada resiko kecelakaan, ada resiko kelewatan, atau lo mau marginal safety. Dari 500 meter sebelum udah ambil kiri dulu pelan-pelan, mungkin kantri lebih pelan sedikit. Kadang-kadang juga misalnya macet, kita lihat ya misalnya macet, ada orang yang suka ngelak sini, ambil kiri, ambil kanan. Ujung-ujungnya di waktu bayar toll ketemu lagi misalnya. Ya betul, ya. Itu kan kayak market timing. Betul, ini candaan kita yang sering kita lakukan ketika kita berangkat. Wah ini orang market timing nih kan? Iya market timing. Ngelak-nyelak di depan ketemu lagi. Iya padahal bukan saham, tapi tetap market timing candaannya. Iya kan? Dalam memilih pasangan kayak lo? Bener kan? Iya kadang. Fat pitch, ya kan? Harus fat pitch dong, karena kan pasangan cuma boleh satu. Jadi equity investing atau private equity kalau kayak gitu? Kalau pasangan hidup atau equity investor yang lo bisa banyak sahamnya misalnya? Jangan dong, harus private equity kalau itu. Karena kan kita acquisition and all in harusan ya kan? Kalau pasangan hidup harus kayak gitu. Jangan equity investor dong, nanti kanan kiri oke dong, semua oke dong. Opportunity kok switching terus ya? Jangan, jangan switching terus. Jangan. Mike, kalau gue lihat kan, bokap lo dulu berani take a leap. Itu pasti butuh nyali besar. Menurut lo, nyali itu penting gak? Kalau bisnis, gue cukup setuju ya. Untuk starting awal pasti butuh nyali. Small business itu pasti unsur spekulasi gede. Ketika mulai, kalau orang yang biasanya gak punya nyali gak mulai. Cuma ketika itu bisnis makin besar-makin besar, harus ubah tuh pola pikirnya. Gak bisa tabrak-tabrak aja kan, memutus strategi. Nah, kalau dalam investment, karena lo di dua sisi nih, lo pernah ikutin bisnis dari awal, ikut besarin juga, sama investment dari awal juga. Dan investment itu kan juga fat pitch ya. Mungkin teman-teman yang belum nonton episode pertamanya Mike di ThinkPod ya, narasumber pertama, nanti boleh nonton juga. Karena Mike ini kan tipenya juga fat pitch gitu loh, ketika opportunity datang, dipukul, sekuat tenaga, bahkan bisa dibilang hampir all in. All in lah hitungannya itu udah all in. Nah, pertanyaan gue, untuk bisa melakukan itu kan pasti butuh conviction tinggi. Apakah memang lo se-conviction itu, apakah conviction konservatif atau lo conviction tampur nyali? Menurut gue beribadis sih tentu harus ada nyali juga ya, gak bisa dipungkiri lah. Karena ketika, contoh lah bisnis ya, bisnis pun gue yakin ketika orang memulai suatu usaha dari kecil ya, Mereka sebenernya all in segala macemnya, baik all in duit, all in waktu, all in hidup di satu bisnis yang mereka mau bangun tersebut. Nah, ketika gue belajar investment, ketika kita bicara membeli saham itu berarti membeli bisnis. Tentu kita sebagai, kita harus pakai kacamata pebisnis berarti kan. Nah, ketika kita berinvestasi, bagi gue yang make sense adalah ya kita harus fat pitch gitu loh. Karena ketika kita, circle of competence kita juga gak bisa dibilang, gimana ya, kita tahu segalanya. Mungkin circle of competence kita cukup dimana mengerti perusahaan-perusahaan yang kita memang paham gitu loh. Nah, ketika opportunity itu muncul di perusahaan-perusahaan yang di dalam circle of competence kita, tentu kita harus pukul sekenceng-kencengnya gitu loh. Buffett pun ketika ada, mungkin gak bisa dibilang opportunity ya, ketika ada perusahaan lain yang di luar circle of competence-nya dia, dia juga gak pukul gitu loh. Tapi ketika kesempatan itu muncul, Buffett juga akan pukul sekenceng-kencengnya. Nah, tentu hal-hal seperti ini ya gak bisa dibungkiri buat gue pribadi ya, butuh nyali. Karena ya sebenernya bisnis dan investment itu mirip-mirip sama aja sebenernya. Di bisnis sebenernya, cuma bedanya kita gak bikin aja. Iya, kan itu aja bedanya. Gimana kalau salah? Ini, maksudnya lu kan udah ngerasain nih analisa bikin satu think case ya. Analisa satu perusahaan, mungkin take sekitar sebulan untuk analisa itu. Itu udah sangat dalam sekali ya, saya yakin maksudnya selain dari framework-nya Kojon dan Kosum yang dilatih ke kita, ditransfer ilmunya dan kita praktekin, gue sih sebelumnya belum pernah ketemu analisa yang sekomprehensif ini, sedalam ini. Setuju, ya. Tapi, even Kojon, Kosum, gue, lu dan all team yang nulis analisanya aja juga tau, kalau analisa itu belum 100% komplit. Masih ada faktor-faktor yang kita gak bisa tau, masih ada faktor-faktor uncertainty, baik itu misalnya ya resiko bisnis tetap ada, gitu loh. Nah, bagaimana kalau lu all in dan ternyata lu salah? Gimana cara lu menanggung lainnya? Apakah dengan marginal safety? Ya, salah satu caranya sih kita sebagai investor saham itu diberikan suatu keuntungan lebih, yaitu kita bisa beli suatu bisnis di harga yang cukup murah, dengan margin of safety yang cukup dalam. Itu adalah kelebihan kita sebagai investor di pasar modal, gitu. Jadi, ketika kita menilai suatu bisnis dan pada saat ini bisnis tersebut dijual jauh di bawah fair value-nya, menurut kita, ya tentu harus pukul sekencang-kencangnya. Nah, bagi gue pribadi, margin of safety ini salah satu faktor yang bisa membantu kita, bukan satu-satunya ya, salah satu faktor yang membantu kita untuk menghindarkan dari ketidaktahuan kita dalam menganalisa suatu bisnis. Karena kan kita investor minoritas ya, yang tentu informasinya gak mungkin bisa dapat sedetail itu. Bahkan kadang-kadang manajemen pun juga yang menjalankan bisnis juga gak sedetail itu juga tahu secara mendetail dari operasional bisnisnya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi tentu keunggulan kita sebagai investor, ya itu kita harus meng-offset dengan margin of safety. dari, kalau saya pelajari juga dari beberapa investor besar ya, yang mungkin juga cukup saya kagumi juga, dia ngomong bahwa sebagai value investor kita harus demanding very large margin of safety. Nah, mereka pun juga melakukan hal yang sama gitu loh, Bil. Jadi, saya rasa sih itu keunggulan kita sebagai investor di pasar modal. Ketika salah ya, entah itu lagi turun, ya harus cut loss ketika kita menemukan fakta-fakta yang kita salah analisa. Ya, mau gak mau kita harus cut loss. Kalau kita nunggu harga tersebut balik ke harga beli kita, itu market timing dong. Wistful thinking. Wistful thinking, ya kan. Kita juga gak pernah tahu kapan dia bisa balik atau apakah bisa balik juga gak ngerti gitu loh. Atau ketika lagi naik harga saham, ya kita harus cepat-cepat exit juga. Nah, kadang-kadang ketika kita sadar, kita salah analisa tapi harga sahamnya naik. Nah, itu cenderung ada bias di manusia gitu. Kadang-kadang, oh ini harga sahamnya naik kok, berarti kita analisanya bener lah, gak salah-salah amat lah. Nah, itu yang kadang-kadang bahaya juga. Ya, padahal itu random movement aja. Kalau harga saham naik turun dalam waktu dekat, itu bener-bener random. Maksudnya mister market lah, mister market. Dan justru orang yang ngerasa, wah ini naik karena ini, turun karena ini dalam waktu dekat, itu semuanya juga nebak-nebak doang. Ya, betul. Jadi sebenarnya apa yang tadi di awal lu bilang, orang gak invest saham karena takut volatility, malah itu sebenarnya peluang. Nah, betul. Buat kita value investor yang tahu apa yang harus kita lakukan, itu peluang. Peluang. Kalau bisa mah volatil banget. Iya. Saham yang sama, misalnya mungkin asam, seribu, empat ribu, seribu, empat ribu. Iya, makanya. Sebenarnya pada dasarnya lagi-lagi ya, balik kalau kita ngomong secara bisnis ya. Ketika orang mulai suatu bisnis dan cukup yakin, gue yakin buat mayoritas orang di sekitarnya dia bahwa bisnis yang dia lagi mau bangun itu beresiko. Buat orang-orang di sekitarnya dia. Makanya gak ada yang start kan. Iya, makanya dia start. Nah, ada satu orang yang mungkin dia cukup yakin, punya conviction tinggi ya kan. Setelah mengumpulkan fakta-fakta ya all in. Dan ternyata jalan juga gitu loh. Sebenarnya konsepnya mirip seperti kita investasi saham. Ketika kita udah ngumpulin fakta, belum tentu orang lain di sekitar kita ngomong salah gitu ya. Tapi belum tentu kita salah. Dan sebaliknya, ketika kita orang lain ngomong kita, analisa kita benar, belum tentu benar juga gitu loh. Jadi konsep itu sebenarnya di bisnis real pun juga dijalankan gitu loh. Dan lusunya kadang-kadang banyak orang bilang ya, ini gue ketemu misalnya sama small business owners, investasi saham itu beresiko. Tapi dia sendiri sumber income-nya cuma satu misalnya, satu kedai makanan dia. Nah, itu lebih beresiko mana? Lo beli saham misalnya Bukit Asam di harga murah. Contoh Bukit Asam karena mungkin banyak orang yang tahu ya, Bukan pom-pom ya, ini mungkin harus diklarifikasi nih. Aku tadi kira-kira suruh beli, bukan? Contoh saham perusahaan bagus di harga murah. Bukan harga sekarang ya, harga dulu, dua tahun lalu misalnya. Lebih beresiko mana? Itu sama restorannya dia kebakaran misalnya. Atau misalnya jadi sepi. Atau apapun lah, resiko bisnis pada umumnya lah. Kan itu juga all in hitungannya gitu. Cuma kadang-kadang orang nggak ngeliat saham itu sebagai bisnis. Makanya, ya tadi tuh volatility, padahal kalau pola pikirnya dirubah sedikit aja, volatility itu bener-bener dipahami, Mr. Market dipahami, price sama value itu berbeda dipahami. Itu, rubah itu aja kalau orang yang punya business sense dan punya common sense, harusnya ngeliat investment itu sangat make sense. Nah, karena permasalahannya adalah orang melihat saham, ketika kita invest saham itu bukan invest atau beli bisnis, bro. Orang masih melihat bahwa invest saham itu kita beli saham. Meskipun ya tahu kita jelasin bahwa dibalik saham itu ada bisnis, tapi tetap orang fokusnya masih ke saham gitu loh. Jadi otomatis kalau mereka fokus ke saham, mereka juga pay attention to the volatility gitu loh. Padahal kan ketika kita ngomong invest saham, kita beli bisnis. Contoh lah kalau satu orang punya restoran misal, kalau tiap hari ada orang yang datengin dia buat mau beli bisnisnya dia, harganya naik turun. Gue yakin juga orang tersebut pasti merasakan yang sama. Kalau misal ada sistem voting ya maksudnya. Nah, tapi karena dia tahu bisnisnya, dia udah ngejalanin sedemikian panjang, udah put effort untuk analisa market segala macam, gimana caranya membesarkan bisnis tersebut. Ketika ada orang yang mau jual murah, tinggal bilang, lu gila, lu gak akan beres. Beres bener. Tinggal itu doang kan. Sebenarnya masalahnya itu doang. Ketika kita punya perspektif beli saham itu, beli bisnis ya sama aja sebenarnya sama kita menjalanin bisnis gitu loh. Iya bener-bener. Bener banget ya. Jadi bedanya adalah adanya sistem voting sama enggak. Nah, udah itu doang. Tapi semuanya aset kelas itu mirip-mirip. Kalau kita beli saham juga dikasih cash flow kan. Bagi dividen PTBA kemarin, bagi dividen jumbo ya kan. Setahun sekali juga. Enggak beda sama punya bisnis. Enggak beda. Kita punya PT juga dividennya paling setahun satu dua kali. Bukan bulanan juga kan. Iya makanya. Private bisnis maksudnya ya. Private bisnis. Jadi bener sih, kadang-kadang orang terlalu fokus sama harga. Karena harganya naik turun tiap hari ya yang dilihatin itu. Coba kalau bisnis real ya, dari awalnya sudah sebelum mereka start, sudah ada nih sistem voting nih untuk private bisnis. Misalnya saya, gue yakin juga orang akan ngomong bahwa ini beresiko gitu loh. Jadi ya sebenarnya yang membedakan adalah ya itulah. Sistem voting itu tadi. Make sense. Ya betul setuju. Totally agree. Dan mungkin terakhir Mike. Oke. Lo kan udah ikut banyak kelas saham. Wuss. Dan maksudnya apa pandangan lu ketika orang yang misalnya analisanya belum lengkap. Analisanya belum cukup komprehensif. Kan lu sekarang udah ngerti nih soalnya. Ya mungkin dari dulu juga lu ngerti kalau yang itu gak lengkap gitu. Cuma kan banyak orang di luar sana yang kadang-kadang belum ngerti. Tapi udah bisa nentuin value. Oh ini perusahaan value-nya segini nih ada Marino Safety. Padahal kita yang bener-bener analisa dalam aja, tetap ada ruang buat salah. Ya betul. Nah pandangan lu gimana? Dan apa pesan lu untuk orang-orang di luar sana yang mungkin baru mulai nyemplung di investment lah. Kita semua pernah bodoh lah. Gue juga pernah bodoh di investment. Pernah salah juga udah pasti. Gue yakin lu juga pernah. Betul. Rahmat pun pernah, semua pun pernah. Apa pandangan lu dan pesan lu? Ya sebetulnya sih mungkin kalau invest saham ya. Yang pertama ya itu. Kita harus punya perspektif membeli bisnis. Ketika kita mau bangun bisnis dari nol, tentu gak mungkin dong. Kita mempelajari hanya setengah-setengah. Kita pasti bener-bener mempelajari nih. Misalnya kita mau dagang nih. Kita mau dagang barang A. Kita pasti mempelajari dulu dong. Atau orang itu memang mentalnya penjudi. Nah beda cerita. Kalau memang mentalnya udah judi dari awal ya itu gue gak bisa ngomong. Itu udah beda ranah lah. Tapi ketika kita mau dagang gelas nih misal. Tentu sebelum kita udah kumpulin inventory, udah kumpulin dana buat beli apapun lah. Buat produksi gelas segala macemnya. Kita pasti analisa dulu dong di market. Kira-kira barang kita ini bisa kejual gak ya? Kita mau masuk posisioningnya di mana ya barang kita nih ya. Nah sama halnya dengan saham ketika kita analisa saham suatu perusahaan belum lengkap tapi udah bisa menentukan value atau bahkan berani beli. Tentu itu unsur bettingnya atau judinya tinggi banget ya. Karena sama halnya kita mau jualan gelas tapi sebenernya kita gak ngerti kompetitor kita siapa. Terus kita mau jual harga berapa itu tiba-tiba kita pede aja pokoknya udah all in mulai bisnis start. Sama aja kita beli bisnis analisa gak lengkap gitu. Orang kan ibarat kalau analisa gak lengkap cuma tahu oke gue mau bisnis gue mau jual gelas. That's it all in. Nah kan itu kan berarti ada unsur judi yang cukup tinggi. Nah jadi ya gue sih berpesan emang kita sebagai investor harus punya pandangan bisnis. Itu dulu. Kalau memang belum ada pengalaman ya subscribe ting. Oke thank you loh. Dipompom lagi. Karena gak bisa dipungkiri karena orang-orang di ting ini ya kita semua ya bukan hampir ya semua itu all in di aset kelas yang namanya saham gitu loh. All in mungkin 99% plus net worth kita semua di stocks. Makanya. Concentrated lagi. Nah concentrated lagi. Di saham pun concentrated lagi. Jadi ibaratnya udah terbukti gitu loh. Meskipun kita masih muda ya. Mungkin track record orang lihat juga belum panjang-panjang amat. Cuman. Ada kojon dan kosong kokris. Ada kojon dan kosong kokris. Ya. Cuman kalau kita berdua disini ya. Ya kayak masih muda banget. Kita masih perjalanan lah. Masih belum. Masih belum. Lepas. Tapi yang gue syukuri adalah we are on the right community. On the right track. Betul. Oke. Mungkin ini terakhir banget baru kepikiran. Menurut lu value investor. Businessman. Oke. Ya dua-duanya sebenernya mirip ya. Buffett bilang kan. If you are good. Lu businessman yang baik ya lu akan jadi investor yang baik. Itu pun sebaliknya ya. Lu investor yang baik lu pun jadi businessman yang lebih baik. Itu dilahirkan. Jadi udah ada di dalam darah. Atau along the way. Sambil berjalan. Karena lu. Gue inget. Lu pernah bilang kayak. Rahmat gitu. Rahmat itu memang tough life. Belajar along the way. Tapi lu pernah bilang gue inget banget. Rahmat itu dari dulu. Waktu masih kecil. Dengan cerita Rahmat. Itu udah berbeda dari orang lain. Nah menurut lu gimana? Mungkin boleh ceritain dulu. Yang lu ngomong ke gue soal Rahmat itu gimana? Waktu itu kan. Waktu kita ngobrolin Rahmat. Sorry. Sam juga maksudnya. Sam juga maksudnya. Sam. Ya. Dari awal sebenernya ketika kita ngobrol sama mereka. Gue pribadi ya maksudnya. Gue pribadi juga. Rahmat ketika kerja. Sebelum fokus di investment. Dia udah mikirin. Gue mau bisnis apa ya? Kira-kira apa yang bisa gue bisnisin. Itu buat kebanyakan orang udah. Minority menurut gue. Karena banyak orang yang mungkin berpikirnya. Beda. Gak seperti itu gitu loh. Jadi gue rasa sih memang bersyukur ya. Dilahirkan dengan pola pikir yang seperti kita sekarang gitu loh. Meskipun memang pola pikir itu gak bisa gue bilang murni didapatkan karena dilahirkan. Tapi kita juga mengelalui berbagai macam proses dibentuk dari berbagai macam lingkungan yang akhirnya membentuk kita jadi kayak sekarang. Jadi menurut gue dua-duanya itu memiliki peran. Tapi mungkin beda. Beda peran tapi dua-duanya berperan dalam perjalanan kita sebagai investor. Last question lagi. Oke. Kalau menurut lu nih orang yang dari kecil belum pernah. Kalau ramat kan lu bilang memang dari dulu udah ada pikir ini. Ini kerja bisa hemat. Karena ada rencana mau bisnis atau apapun bikin kos-kosan. Intinya ada arah selain dari menjadi employee. Nah nothing wrong menjadi employee gak ada yang salah ya. Cuma maksud gue kalau orang yang sekarang posisinya misalnya seumur hidup belum pernah punya pikiran mau punya bisnis. Belum pernah punya pikiran mau punya investment. Dan mengandalkan investment itu untuk menjadi another stream of income yang signifikan. Udah kerja 10-20 tahun misalnya. Dan dari kecil pun gak pernah mikir. Cuma purely oke gue kerja untuk hidup. Oke. Kerja untuk hidup. Yang menurut lu kalau mereka mau serius di investment. Ya. Bisa gak? Atau memang udah natur orangnya? Menurut gue sih ketika orang mau fokus ya. Itu berarti kan ada kemauan. Nah ketika ada kemauan mereka pasti belajar. Nah ketika mereka belajar gue yakin pasti bisa gitu loh. Nah yang gue gak bisa ngomong adalah ketika mereka memang gak punya kemauan gitu loh. Mereka cuman bilang oh iya mau hidup sejahtera. Tapi mereka gak ada kemauan untuk belajar gitu loh. Cuman mau di mulut doang. Tapi gak ada usaha untuk bener-bener mau belajar. Nah tentu ya memang hidup ini kan di setting gak bisa sama semua ya. Kalau semua orang jadi investor juga. Gak ada yang kerja dong. Gak ada yang kerja. Kalau semua orang kerja juga mungkin secara ekonomi negara kita juga gak bisa kayak gini. Jadi memang itu adalah saling melengkapi. Cuman kalau memang ada orang yang mau belajar ya pasti ada jalannya. Tuh gue yakin hal itu sih. Cuman memang ya itu. Kalau kata Charlie Munger juga kita gak bisa fix the world gitu loh. Ya kan. Jadi kayak gitu sih. Bener-bener. Dan oke jadi ya bener sih nothing wrong menjadi employee misalnya menukarkan waktu untuk uang. Cuman kadang-kadang banyak orang tuh gak berpikir gimana kalau dia sakit. Dan gak bisa bekerja lagi gitu gimana istri anaknya misalnya. Itu kan sayang ya kalau misalnya ada investment at least ada buffer. Dan gak bisa dipungkiri ya maksudnya investment itu memang itu bukan cuma soal cari uang. Itu gue sangat setuju tapi gue lihat cukup banyak orang lah di sekitaran gue yang kalau finansialnya lebih rapi harusnya hidupnya gak susah sekarang misalnya. Itu gue juga ada lihat. Begitupun sebaliknya. Ada orang yang tadinya biasa-biasa aja cuman karena finansialnya lebih rapi ada investment. Cuman sekarang bisa lebih sejahtera gitu. Bisa lebih banyak spend lebih banyak waktu sama orang-orang yang dia mau spend waktunya. Jadi ya kadang-kadang ya harapan gue sih lebih banyak orang kenal sama investment. Gue yakin lu juga berharap hal yang sama karena lu udah ngerasain kan impact ke quality of life lah bahasanya. Dan menurut lu untuk kebanyakan orang. Apakah perlu jadi investor yang fokus analisa meningkatkan kinerja sebaik mungkin kayak kita. Yang kita mungkin cari CAGR 50% plus ya. Kalau bisa double every year. Yang kita udah lihat lah kayak kojong kosum kan kurang lebih double every year. Dari udah hampir 10 tahun kali kan. Makanya bisa kampungnya luar biasa. Meskipun modal awalnya mungkin gak terlalu besar ya. Tapi apakah semua orang. Ini berhubungan sih tadi. Mengenai apakah itu kan kalau kayak kosum kojong. Lu, Rahmat, Sam itu kalau menurut gue dari naturnya udah ada di darah. Meskipun belum ke trigger dan belum ke asah gitu. Cuma pelan-pelan kan keluar. Kayak Rahmat gitu kan tadi bercerita. Menurut lu, buat kebanyakan orang apakah perlu analisa kayak kita. Cari kinerja CAGR sebaik-baiknya. Atau lebih baik mereka fokus tingkatin earning power. Dan sisihin sebagian untuk diinvest katakanlah misalnya ke reksadana atau index fund atau DTI 8 yang sama Pak Dodi. Ya teman-teman boleh cek juga. Buat yang defensif yang masih part time. Video itu collab-nya kita dengan Pak Dodi. Dodi Prayogo, Dodi Bicara Investasi, DTI 8. Menurut lu gimana? Apakah worth it? All the effort, keringatnya, waktu yang kita. Karena kita kan hobi. Gak semua orang hobi loh. Ya kalau menurut gue sih ini sebenarnya pertanyaan yang cukup susah dijawab ya. Ya kayaknya gue nanya. Karena kan gimana ya investment ini juga sebetulnya suatu bisnis yang kita jalani. Dengan cara kita analisa sedalam-dalamnya kemudian kita beli bisnis. Itu sebenarnya kita juga menjalani suatu bisnis. Sama halnya juga dengan orang yang memulai bisnis entah itu restoran, entah itu toko atau apapun. Saya rasa karena investment ini perlu. Mungkin bisa dibilang buat semua orang ya. Karena kan investment ini daripada duit itu diem di tabungan, kemakan inflasi, segala macemnya lebih baik kalau diinvestasikan. Nah terkait dengan aset kelas investasi tentu tiap orang itu punya preferensi masing-masing. Jadi gimana ya susah jawabnya. Kalau kita bilang perlu enggak analisa sedalam kita, orang yang punya bisnis restoran pun juga mereka bilang mereka harus analisa bisnis restoran sedalam mungkin. Karena mereka ada di bisnis restoran gitu. Tapi mungkin mereka enggak perlu analisa sedalam itu untuk bisnis pertambangan karena mereka enggak punya bisnis di pertambangan. Sebaliknya tentu kita sebagai investor yang cukup fokus ya, harus analisa sedalam mungkin ketika kita membeli bisnis. Nah mungkin kalau di kalangan profesional ya mereka harus berjuang sekeras mungkin menganalisa segala sesuatu yang ada di lingkungannya untuk menjadi profesional yang lebih baik lagi gitu loh. Nah mungkin dia juga enggak harus analisa dalam untuk bisnis restoran ketika dia profesional di bidang pertambangan misal. Iya kan? Itu terkait circle of competence sebetulnya. Jadi saya rasa sih kalau investment itu tetap perlu. Cuma terkait dengan aset kelas mungkin saya enggak bisa komen ya. Karena kan preferensi masing-masing. Tiap orang juga beda-beda. Kalau kita ditanyain pasti jawabnya saham. Karena kita memang fokus di sini. Tapi kan ada orang lain yang bisnisnya properti, mereka lebih nyaman untuk taruh semua duitnya di properti. Atau bisnis restoran mereka lebih nyaman taruh semua duitnya diinvestasikan di bisnis properti. Jadi macam-macam lah. Kalau itu sih, menurut saya sih kayak gitu ya. Itu million dollar question ya. Hah? Million dollar question. Ya betul. Harusnya ya tanyakan diri sendiri masing-masing. Nah itu sih pribadi orang masing-masing yang bisa jawab kalau menurut gue ya. Oke. Lebih pilih bekerja di satu bidang. Misalnya katakanlah seorang profesional di bank, banker misalnya. Oke. Mendalami circle of competence dia di bank. Dan investinya di bank-bank yang dia mengerti. Oke. Atau beli index fund dan punya a piece of Indonesian business secara keseluruhan. Kalau kita beli index fund kan secara gak langsung kita punya persentase dari semua bisnis TBK yang ada, bener gak? Cuma kecil-kecil aja. Nah lebih baik mana kalau menurut lo. Nah kalau buat saya pribadi ya tentu saya akan beli bisnis yang ada di circle of competence saya gitu loh. Buat kebanyakan orang maksud saya. Oke. Kalau menurut pengalaman lo kan ketemu lo cukup banyak orang, lihat teman-teman. Karena dulu, dulunya ya gue berpikir, kenapa gue nanya ini? Karena dulu gue berpikir kalau semua orang itu pasti punya satu bidang yang dia bisa punya age lebih daripada orang lain. Misalnya lo kerja di perusahaan media, lo mungkin bisa lebih ngerti media. Kalau lo mau peka dan mau pelajarin tempat lo kerja sendiri tuh bisnisnya gimana sih? Tapi makin sering berjalanan waktu, gue ketemu orang yang banyak yang lebih tua juga, ngobrol-ngobrol. Kok kayaknya daripada ngarahin begitu, mendingan dibikin automated aja. Lo punya income segini, sebagian lo pake, sebagian langsung otomatis. Dulu gue berpikir kayak gitu, cuman kok makin kesini gue rasa daripada orang itu gak mulai sama sekali, daripada dia niat-niat gak niat, mendingan dibikin automated aja semuanya. Nah itu balik lagi sih, itu preferensi masing-masing mungkin ya. Karena kan memang gak semua orang mungkin yang kerja di pertambangan care gitu loh terhadap apa yang mereka kerjakan, care terhadap perusahaannya lagi gimana. Ada beberapa orang yang juga gak terlalu peduli sebenarnya. Jadi mungkin kalau orang-orang tipe seperti itu ya lebih baik beli index fund. Karena at least dia menginvestasikan uangnya untuk masa depan yang lebih baik gitu lah ya kan. Tapi ada juga beberapa orang yang mereka paham bahwa sebetulnya dengan industri yang sudah mereka dalemin atau yang sudah mereka jalani bertahun-tahun, itu ada kesempatan di pasar modal gitu loh. Selama orang tersebut punya prinsip membeli bisnis ya. Tetep balik lagi kalau invest saham itu adalah membeli bisnis. Nah ketika mereka gak punya sudut pandang seperti ini, ya tentu lebih baik beli index fund aja. Gak perlu diliatin. Karena Buffett pun bilang hal yang sama. Ketika orang bingung mau investasi apa atau mereka gak ada pengetahuan atau mereka mungkin gak mau belajar karena waktunya udah habis, ya beli aja index fund. Terlepas dari index fund itu misinya ada perusahaan jelek juga, ada perusahaan bagus, gado-gado lah semuanya. Betul, ya kalau menurut gua sih seperti itu ya. Karena kan preferensi orang tetap masing-masing ya. Iya, itu kita juga berarti kan bettingnya sama Indonesia. Bettingnya sama Indonesia. Indonesia ini kalau maju, perusahaan-perusahaan yang buruk, yang kurang bagus ya dia akan underperform. Ya udah paling jadi pelan-pelan mengecil, tapi yang bagus itu kan akan makin bagus, makin gede. Ya betul. Ya gue cukup agree sih, maksudnya ya agree-agree sih sebenarnya sih. Masih ada rasa pengen, kayaknya orang bisa harusnya kalau mau. Cuma kalau emang gak mau kayaknya automated better than gak dia papain duitnya. Masalahnya semua orang yang punya bisnis itu selalu berpikir kayak gitu. Dia merasa bahwa sebenarnya orang lain itu juga bisa ngelakuin apa yang dia lakuin. Tapi kenyataannya kenapa enggak? Ya itu preferensi orang masing-masing yang bisa jawab. Ya pilihan hidup lah. Ya orang masing-masing, ya kan? Ya gitu lah. Oke, kita rasa cukup ya Mike ya sampai disini. Cukup lama ya kita ngobrol dan hopefully lewat ngobrolan yang cukup dalam ini ya. Gue gak ekspek ngobrolan yang cukup dalam sih ini. Ya episode khusus nih, karena Billy belum pernah cerita loh. Ya lu juga belum pernah cerita di publik kan? Udah, thinkpot. Oh iya, thinkpot udah benar juga sih. Ya jadi ya hopefully lewat cerita ini bisa ada teman-teman yang terbantu lah ya. Gitu ya, dan bisa kenal lah sama pendapat kita juga seperti apa. Dan oke deh sampai situ aja. See you di Think Story episode 3 sama Samuel. See you. Ya. Sampai jumpa.